Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daya ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Tasliman kasira Amma ba'du Syukur Alhamdulillah Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam Selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbul Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Setiap manusia pasti menginginkan hidupnya berkecukupan Dan dapat memenuhi segala kebutuhan Tentu saja hal ini adalah fitrah manusia Manusia selalu membutuhkan pendukung Dan berbagai kebutuhan agar semuanya terlaksana dengan baik Tidak ada satupun juga manusia yang ingin hidupnya sengsara dan kekurangan Maka dari itu dalam kesempatan kali ini Saya akan berbagi Empat zikir pagi pendobrak rezeki Namun sebelum lanjut Dengan kerendahan hati Saya mengajak anda semuanya Untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar Sehingga kita bisa amini bersama Dengan begitu mudah-mudahan Harapan dan cita-cita kita semuanya Segera dikabulkan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang berahmati Allah Di dalam Islam Rezeki sendiri adalah bentuk kenikmatan Allah yang wajib manusia syukuri Hal ini disampaikan oleh Allah SWT Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 Sesungguhnya Jika kamu bersyukur Pasti aku akan menambah ni'mat kepadamu Dan jika kamu mengingkari ni'matku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Selain bersyukur Hal-hal yang membukakan rezeki kita dalam hidup Yaitu berzikir Berzikir adalah salah satu hal yang penting Agar manusia senantiasa mendapatkan rezeki Dan ni'mat hidup dari Allah SWT Zikir biasanya diartikan dengan kata mengingat Orang yang berzikir hatinya ia sedang mengingat-ingat Akan tetapi Makna zikir dalam Islam Tidak hanya sekedar mengingat-ingat Melainkan hingga tataran mampu Menghayati dan menanamkan zikir tersebut dalam spiritualnya Di dalam Al-Quran pun dibahas mengenai kata zikir yang mengingat Allah Ada beberapa ayat di dalamnya yang membahas mengenai hal tersebut Di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah dengan menyebut nama Allah Zikir yang sebanyak-banyaknya Sahabat beriman yang dirahmati Allah Berikut adalah Empat kalimat zikir Yang apabila istiqomah dalam mengamalkannya Niscaya Allah SWT Akan memudahkan segala urusan Membukakan pintu rezeki Dan memberi kecukupan Keempat zikir ini cukup dibaca di pagi hari Selesai sholat subuh Atau sholat sunnah duha Bacaan zikirnya sebagai berikut La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Astaghfirullahil azim min kulli zamlin azim Luangkan baca keempat zikir ini Selesai sholat subuh Atau sholat sunnah duha Masing-masing dibaca 33 kali Dengan khusuk Dan ikhlas karena Allah SWT Dengan kita selalu mengingat Allah Maka Allah pun akan mengingat kita Dengan kita selalu memujanya Maka Allah pun akan selalu menjaga keperluan kita Semoga kita selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat Semoga apa yang saya sampaikan Membawa manfaat dan bisa diamalkan Dan semoga Allah SWT Memudahkan segala urusan kita Dan mengangkat kesulitan yang kita alami saat ini Mudah-mudahan Jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua Mudah-mudahan Menjadi tambahan ilmu yang barokah Untuk anak cucu kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Demikian Yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Bihamdihi Subhanallah Subhanallah Bihamdihi Subhanallah Subhanallah Bihamdihi Sobhanallah Subahana Allah Subahana Allah Subahana Allah Subahana Allah